Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Disana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Mangawan Piece chapter 1097 telah terbit dan memelihatkan berbagai hal menarik Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini Dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori Chapter kali ini berjudul Gini Cerita dimulai dengan menampilkan Kuma 8 tahun setelah insiden Gadvale Kuma masih tetap tinggal di kerajaan Sorbet Dia menjadi seorang pendeta dan menempatkan suatu gereja di negeri tersebut Kuma dikenal sebagai sosok pendeta yang sangat baik Karena mau menyembuhkan banyak lansia miskin yang mengalami sakit di tubuh mereka Kuma melakukan hal tersebut menggunakan kekuatan Nikyunikunomi Seperti yang kita tahu, buah iblis itu tidak hanya efektif untuk bertempur dan berteleportasi saja Tapi juga bisa digunakan untuk mengeluarkan rasa sakit dari tubuh orang lain Kemampuan itu benar-benar Kuma manfaatkan demi kebaikan Di antara para lansia itu, ada seseorang yang bertanya Apakah Kuma bisa melakukan penyembuhan setiap hari? Namun, Gini muncul dan memarahi lansia itu Karena Gini menegaskan bahwa Kuma hanya bisa melakukan hal tersebut seminggu sekali Dalam kilas balik ini, Gini terlihat tumbuh menjadi perempuan cantik berusia 21 tahun Sedangkan Kuma berumur 17 tahun Para lansia kemudian bercerita mengenai upeti kerajaan yang memberatkan Sehingga mereka kesulitan untuk bertahan hidup Mereka juga membahas tentang raja kerajaan sorbet yang baru Yang bernama Raja Bekori Bekori disebut sebagai seorang raja yang kejam dan berdarah dingin Dia akan meminta upeti dari siapa saja dalam keadaan apapun Termasuk dari para lansia miskin yang sedang sakit Apabila orang-orang itu tidak membayar, maka mereka akan ditahan dalam penjara Saat mereka sedang membahas tentang keburukan Raja Bekori Ternyata raja tersebut menyadap melalui Denden Mushi Namun bukannya marah, raja tersebut malah tersipu malu Hal tersebut menandakan bahwa ada keanehan pada raja tersebut Setelah itu, Kuma masuk ke dalam gereja Dan di sana terdapat energi besar berbentuk telapak tangan Ternyata semua rasa sakit yang dikeluarkan oleh Kuma dari orang-orang tadi Terkumpul menjadi suatu energi besar Apabila rasa sakit itu tidak dipindahkan ke tubuh orang lain Maka semua rasa sakit itu akan kembali kepada orang-orang tadi Selama ini, setelah semua pasien pulang Kuma selalu memindahkan rasa sakit itu ke tubuh dirinya sendiri Jadi setiap minggu, Kuma akan menanggung rasa sakit dari orang-orang lain Tanpa diketahui oleh mereka Inilah alasannya mengapa dia tidak bisa menyembuhkan orang setiap hari Hanya Jini saja satu-satunya orang yang tahu tentang hal ini Dan perempuan itu dengan setia selalu merawat Kuma yang kesakitan Jini pun bertanya-tanya mengapa Kuma mau melakukan hal itu terus-menerus Kuma pun menjawab, dia merasa senang karena bisa berbuat sesuatu untuk menolong orang lain Walau suasana hati Jini sedang bersedih Tapi dia langsung bersemangat ketika Kuma mengajaknya makan Jika kita ingat saat di trailer bar Kuma juga sempat mengetes Zoro Dengan memindahkan semua rasa sakit Luffy ke tubuh Zoro Sepertinya ini adalah tes dari Kuma Bahkan bisa jadi, Dragon lah yang menyuruh Kuma Melakukan tes itu kepada Zoro Untuk menguji apakah Zoro pantas menjadi partner Luffy atau tidak Setelah Zoro menerima dan berhasil menahan semua rasa sakit Luffy itu Dia pun dinyatakan lulus Dan menurut Kuma dan Dragon Zoro memang layak menjadi tangan kanan Luffy Itu juga lah yang membuat Kuma Mau menolong para Strawhed Pirates saat disabaudi Ketika mereka telah terpojok oleh Admiral Kizaru Kuma menerbangkan para Strawhed Pirates Ketempat-tempat yang cocok untuk mereka Terlebih khusus Zoro yang diterbangkan ke tempat Mihau Alasan Kuma menerbangkan Zoro ke sana adalah Karena dia yakin Mihau sebagai pendekar pedang terkuat Akan melatih Zoro Sehingga Zoro pun akan menjadi bertambah kuat Dan menjadi tangan kanan yang bisa diandalkan oleh Luffy Beralih ke 25 tahun yang lalu Kuma telah berumur 22 tahun Jini pun mengajak Kuma untuk menikah Tapi dia menolak kelamaran dari Jini Alasan Kuma menolak adalah Karena dia tidak mau hal buruk menimpa Jini dan anak mereka nanti Sama seperti keluarganya dulu yang dijadikan budak oleh Tenryubito Karena ayah Kuma dan Kuma berasal dari Ras Bucani Namun Kuma tidak mengatakan alasan tersebut kepada Jini Kuma malah mengalihkan topik pembicaraan Dia membahas soal berita di koran tentang tentara pembebasan yang dipimpin oleh Drago Tentara pembebasan merupakan organisasi Drago Sebelum pasukan revolusi Mereka telah menyebabkan kerusuhan di berbagai negeri Dengan tujuan menjatuhkan raja-raja Zolim Demi orang-orang yang tertindas Menurut Kuma, Drago merupakan sosok yang keren Dan pantas menjadi pahlawan Kuma pun mengukapkan cita-citanya kepada Jini Suatu hari nanti, Kuma ingin berlayar di lautan Dan membaktikan hidupnya untuk menolong banyak orang Kemudian cerita beralih ke 22 tahun yang lalu Dimana terjadi suatu insiden besar Pasukan kerajaan menangkap orang-orang dari selatan Yaitu daerah tempat dimana Kuma tinggal Kuma pun meminta mereka untuk dibebaskan Tapi pasukan kerajaan langsung menolak Para pasukan itu berkata bahwa Peraturan baru memperbolehkan mereka Untuk menggunakan orang-orang dari selatan sesuka hati Kuma pun mengerti bahwa orang-orang itu hendak dijadikan budak Sehingga Kuma marah dan menggunakan ursu syok Untuk menyerang para pasukan tersebut Ternyata ada kebijakan yang telah dibuat oleh Raja Bekori Kerajaan Sorbet dibagi menjadi dua bagian Yaitu utara dan selatan Utara adalah tempat dimana orang-orang membayar upeti Sedangkan selatan yang tidak membayar upeti Dengan begitu, wilayah selatan menjadi daerah di luar perlindungan hukum Aksi penyerangan yang Kuma lakukan terhadap pasukan kerajaan pun Membuat dia ditahan dalam penjara Jini dan beberapa pemuda juga ikut ditahan Karena mereka mengamuk meminta Kuma dibebaskan Tak disangka suatu kekacauan terjadi di kerajaan Sorbet Tentara pembebasan yang dipimpin oleh Dragon dan Ivankov Datang ke sana Mereka menyerang kerajaan Sehingga Raja Bekori mencoba untuk melarikan diri Sang Raja pun berhasil digulingkan oleh tentara pembebasan Dan membuat para warga di sana merasa bahagia Kuma, Jini, dan para pemuda pun dibebaskan oleh Dragon dan Ivankov Ivankov lalu mengajak Kuma untuk bergabung Dengan begitu, Kuma dan Jini ikut bersama tentara pembebasan Tidak butuh waktu lama bagi kelompok tersebut Untuk semakin dikenal dunia Mereka juga memiliki nama baru Yaitu Pasukan Revolusi Di atas kapal, Kuma bertanya kepada Dragon Dari mana dia tahu cara menggunakan senjata Dragon pun mengungkapkan bahwa Dia adalah mantan marinir Dulu, Dragon tergabung dalam angkatan laut Tapi kemudian memilih keluar Karena dia tidak menemukan keadilan di sana Berhubung dia keluar pada usia muda Maka pangkat Dragon masih belum tinggi Namun, sesuatu kuat seperti Dragon Pasti sangat potensial Dan menjadi salah satu kandidat kuat Untuk menjadi Admiral Setelah itu, Kuma berkata Dia akan terus mengikuti Dragon Dan Dragon pun meyakinkan Kuma bahwa dia Tidak akan menyesal Karena sudah bergabung dengan Pasukan Revolusi Walau Kuma sudah menjadi Pasukan Revolusi Tapi sesekali Dia masih datang ke tempat tinggalnya dulu Dan membantu orang-orang yang ada di sana Kemudian, cerita beralih ke 14 tahun yang lalu Diketahui bahwa Genie Telah menjadi komandan timur Pasukan Revolusi Genie terlihat sangat senang Karena hari untuk berkumpul dengan tim Kuma Telah semakin dekat Namun, terjadi suatu peristiwa yang mengejutkan Ada siluet misterius Yang mendekat ke tempat Genie Setelah itu, diketahui bahwa Genie Telah diculik oleh musuh yang tidak terduga Anggota Pasukan Revolusi pun Segera melapor kepada Dragon Dragon memasang ekspresi serius Saat mendengar kabar tersebut Sepertinya, kita akan segera melihat Pertempuran besar Pasukan Revolusi pada masa lalu Dimana kekuatan Dragon pun Akan terungkap dalam pertarungan tersebut Nah itu tadi Review dan teori tentang One Piece Chapter 1097 Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk video menarik selanjutnya Gue Torau Kun, Syambles Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!